Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa di manapun Anda berada Kembali lagi di PKS Legislative Corner Membah isu dari sudut yang pas bersama saya Ari Putra Utama Pada kesempatan ini kita akan membahas satu isu yang sedang cukup marak ya diberitakan Khususnya ini sangat berpengaruh terhadap rakyat di pedesaan khususnya para petani Yakni kenaikan harga pupuk yang terus menerus terjadi Oleh sebab itu dalam tema kali ini PKS Legislative Corner akan membahas terkait harga pupuk terus naik Petani tercekik Solusinya apa? Dalam diskusi kali ini saya tidak akan sendiri Tetapi sudah ditemani oleh salah satu anggota DPR RI dari fraksi PKS Komisi 4 yakni Dr. Hewan Selamat Sebelum kita membahas lebih lanjut Ada baiknya kita saksikan video singkat berikut ini Awal tahun 2022 bak mimpi buruk bagi para petani Pasalnya harga pupuk non-subsidi semua jenis terus merangkak naik Bahkan harganya hingga dua kali lipat dari kondisi normal Keberadaan pupuk subsidi yang digadang-gadang dapat membantu persoalan ternyata juga tidak bisa memenuhi kebutuhan petani Dalam usulan rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK Pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi mencapai 22,57 juta ton hingga 26,18 juta ton Dengan anggaran yang dibutuhkan sekitar 63 triliun rupiah hingga 65 triliun rupiah Sedangkan di sisi lain pemerintah hanya mampu mengalokasikan sekitar 9 juta ton Dengan anggaran berkisar 25 triliun rupiah hingga 32 triliun rupiah Untuk alokasi pupuk subsidi atau hanya dapat dipenuhi sekitar 37 sampai dengan 42 persennya saja Padahal sesuai dengan aturan yang berlaku Penyaluran pupuk subsidi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah Untuk membantu para petani agar tetap dapat menjaga ketahanan pangan Sekaligus meningkatkan produktivitas tanaman Selain itu juga melalui sistem RDKK Diharapkan terdapat data petani B address B name Bahkan disertai dengan kebutuhan yang berdasarkan luas lahannya Namun pada faktanya fenomena kenaikan pupuk subsidi ini Masih tidak bisa ditangani juga oleh pemerintah Masalahan ini dapat dilihat dari masih banyaknya aksi penyelewengan di lapangan Karena adanya pengepul Mafia yang biasanya melekat di area distributor Penyalur yang menahan stok Atau yang berkaitan dengan produksi Bahkan masih adanya harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi Belum lagi permasalahan data yang masih tidak sesuai dengan kondisi di lapangan Padahal penyaluran pupuk subsidi dilakukan melalui distributor Dan agen resmi yang ditunjuk PT Pupuk Indonesia Tetapi penyelewengan tetap terjadi di mana-mana Pertanyaannya yang akhirnya muncul di benak ialah Di mana komitmen pemerintah untuk pemenuhan ketersediaan pupuk kepada petani? Bagaimana nasib para petani? Bagaimana sebenarnya alur distribusi pupuk subsidi? Lalu apa sanksi yang dikeluarkan untuk mafia dan penimbun pupuk? Apakah ada solusi lain dalam permasalahan ini? Semuanya akan dibahas tuntas dalam PKS Legislative Corner pada pekan ini Baik Pemirsa, sudah hadir bersama kita Dr. Hewan Selamat Selamat siang Pak Dr. Hewan Selamat Selamat siang Mas Hari, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Baik Pemirsa, saya akan membacakan dulu profil singkat dari Bapak Dr. Hewan Selamat Beliau lahir di Rembang tanggal 19 Mei 1971 Beliau merupakan anggota DPR RI Komisi 4 Dapil beliau ada di Jawa Barat 4 Facebook beliau Dr. H. Selamat Lalu Instagram Dr. Hewan DRH Selamat Lalu Youtube juga DRH Haji Selamat Untuk profil lengkapnya bisa dilihat di website fraksi PKS DPR RI Baik, mungkin kita langsung masuk saja ke diskusinya Pak Selamat Selama beberapa bulan terakhir Sebenarnya isu pupuk ini terus saja jadi permasalahan yang belum bisa diselesaikan Sebenarnya apa yang menyebabkan harga pupuk itu naik dan selama berbulan-bulan tidak bisa ditangani? Ya, terima kasih Mas Ari dan para pemirsa Jadi secara umum memang terjadi kenaikan bahan baku yang luar biasa Terutama ya bagi kita beberapa komponen dasar pupuk kan masih impor Penyebab kenaikan itu salah satunya di saat kemudian pandemi maka dari negara-negara produsen itu Bahan baku itu menyetop, tidak melakukan impor Artinya dia tidak mengekspor barangnya untuk dikeluarkan dari negaranya Karena lebih kepada untuk menyiapkan mungkin kebutuhan mereka sendiri Sehingga disitulah kemudian terjadi kenaikan dari HPP dari pupuk itu sendiri Itu secara prinsip memang terjadi kenaikan itu Cuma kalau kemudian di negara kita lonjakannya luar biasa Ya ada beberapa hal yang memang kemudian perlu kita cermati dari sindikat Ataupun kemudian mafia-mafia pupuk yang memang mengendalikan ini semua Itu Mas Ari Baik, berarti ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi di dunia internasional ya Pak ya Karena komunitas-komunitas itu mayoritas impor ya untuk pembuatan Ya, secara umum ada kaitannya ke sana Cuma agungan ketika di dalam negeri ini yang kemudian ada permainan-permainan Yang saya pikir ini juga memang harus diselesaikan Karena memang disparitas antara pupuk subsidi dan non-subsidi ini kan harganya cukup jauh Sehingga secara kemanusiaan ini memancing orang-orang yang memang punya kepentingan-kepentingan Untuk memperkaya diri, memanfaatkan ini Sehingga pupuk subsidi kemudian diambil sehingga kondisinya langka Terjadilah kemudian dijual dengan harga yang subsidi Jadi kemungkinan-kemungkinan ini sangat terjadi Termasuk kemudian merubah kemasan dan lain-lain Dilakukan itu untuk di negara kita Oke, tadi kan dikatakan ini salah satu faktornya adalah Kenaikan bahan baku yang impor Artinya dari dunia internasional atau komunitas dunia Tapi apakah sebenarnya ini sudah bisa diantisipasi Pak Atau dimitigasi oleh pemerintah Jadi sudah bisa diprediksi sebelumnya Iya, kalau harusnya dalam konteks bisnis pun ini sudah bisa dipredisikan Tinggal kemudian bagaimana kehadiran pemerintah untuk bisa mengantisipasi dan memitigasi dari kondisi ini Yang terjadi masalah itu kan sebenarnya dari sisi harga Harusnya tidak sampai berlipat-lipatlah untuk digitai Jadi kenaikannya sampai hampir Kita bilang 100% Karena Ya, manajemen pupuk kita diserahkan kepada pasar dan mafia-mafia ini yang memainkan Jadi oleh karena itu saya pikir pemerintah ini harus mengeluarkan HIT ini menjadi penting Untuk kemudian mengendalikan harga yang langsung ke petani ini Supaya tergedalikan Begitu Jadi kasus beberapa yang kemudian Apa Terdiriungkap oleh Apa Melalui masyarakat kemudian Polri sendiri ini kan mencerminkan betapa memang Oknum-oknum kita masih bermain untuk Mengendalikan pupuk ini Begitu Mas Oke, baik Ketergantungan terhadap pupuk kimia Ya Pak yang di petani kita ya Urea dan sebagainya itu kan basisnya kimia Sebenarnya apakah bisa kita substitusi gitu dengan pupuk-pupuk organik gitu Apakah ini bisa jadi solusi jangka panjang menurut Pak Selamat? Ya justru trennya kita akan mengarah kesana Jadi kondisi Menurut para halinya kondisi pertanahan kita kan sudah jenuh dengan pupuk kimia Sehingga ini harus disambut baik sebenarnya program menggunakan pupuk organik ini Dalam rangka mengembalikan kesuburan tanah kita Dari sisi Apa Tanah kita sudah sedemikian Ketergantungannya kepada kimia Sehingga dilepas begitu saja juga Tidak bisa Di sisi lain memang Secara psikologis petani kita juga tidak Yakin kalau kondisi tidak menggunakan Apa Tidak menggunakan pupuk kimia ini Sehingga ini perlu sosialisasi yang Yang cukup masif Cuma begini Mas Hari ya Jadi permasalahan hari ini itu semakin ruwet Karena Apa Antara pupuk subsidi dan non-subsidi ini Yang memang sangat kacau begitu ya Jadi Di samping disparitas harga yang sedemikian rupas Yang dimanfaatkan Untuk mengalihkan harga subsidi menjadi non-subsidi Di saat yang sama memang pemerintah harusnya Ketika melakukan subsidi ini Kalau memang masuk Mau-mau bertahan kepada subsidi pupuk Kepada petani Harusnya datanya ini yang Yang harus diklirkan sejak awal Jadi PRGKK yang disusun oleh pemerintah hari ini kan Data yang 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 Tidak bisa dipertanggungjawab Nah sangat-sangat tidak valid lah Seperti itu Oleh karena itu Salah satu yang harus dilakukan Harusnya adalah Kalau mau valid Bagaimana kemudian pembagian data ini Supaya tidak semerawut Maka harus berdasarkan luasan lahan tanaman Ada yang Luasan tanaman apa Tanaman pangan yang ada di Provinsi masing-masing Pembagiannya Jadi Sampai hari ini Kami komisi empat Itu menanyakan Bagaimana cara Mendapatkan ERDKK Ini Tidak-tidak bisa dipertanggungjawab Di sisi lain Anggaran terus keluar Jadi Mau anggaran judulnya Anggaran verifikasi Anggaran Evaluasi terhadap ERDKK Ini total Kira-kira sekitar Seratus Empat puluhan miliar Hanya untuk menggali data Yang Yang ini Sumber semerawutnya Subsidi pupuk ini Dari sini Jadi Ini yang kemudian harus diperbaiki Oleh karena itu Sebenarnya ERDKK Tidak perlu Tidak diperlukan Kalau data Spasial Dari pemerintah ini Yang dipakai Kita pakai luasan Lahan tanaman pangan Yang ada di provinsi Sehingga Pembagiannya Proporsional Berdasarkan itu Kalaupun kita tidak Bisa memenuhi Seratus persen Dari luasan Lahan tanaman pangan Tetap bisa Bisa proporsional Misalnya antar provinsi Sudah ketahuan nih Luas Luas Tanaman Lahan tanamannya berapa Kita bagi Berdasarkan Proporsional Persentase yang ada Di wilayah masing-masing Saya pikir ini Harus dilakukan oleh pemerintah Kalau mau tidak Semerawat dari sisi itu Itu Mas Hari Oke baik Mahalnya pupuk Non-subsidi Akhirnya solusinya Pemerintah memberikan pupuk Subsidi Nah salah satu sistem Yang gunakan tadi Dengan ERDKK ya Pak Elektronik Dan juga sekarang Yang baru itu Kartu Tani Pak Nah sebenarnya Ini efektif atau enggak Kalau penggunaan Kartu Tani ini Pak Secara konsep awal Kita apresiasi Kita apresiasi Dari sisi konsep Tetapi di lapangan Kan ini sangat-sangat Tidak aplikatif Jadi secara psikologis Petani kita memang Belum siap Untuk Untuk Mentransformasi dirinya Mengikuti itu Karena kita paham lah Bahwa petani kita Secara SDM juga Masih rendah Ini juga PR Tersendiri untuk Bagaimana kita meningkatkan Kemampuan dan sumber daya Dari petani-petani kita Tetapi paling tidak Kita menyeroti Bahwa ide-ide yang Disampaikan Yang ingin dilakukan Pemerintahan itu Tidak dibarengi dengan Perangkat-perangkat yang ada Jadi sarana dan prasarannya Tidak mendukung Belum bicara tentang Bagaimana kondisi sinyal Bagaimana kondisi Kesiapan EDC-EDC yang ada Jadi semua Ini Lebih kepada Ya kartu fitik Justru Saya bilang bahwa Kartu tani ini adalah Kartu PHP dari Dari pemerintah kepada petani Karena faktanya memang Tidak bisa dicairkan Tidak bisa diganti dengan Pupo Apalagi Yang pernah saya sampaikan Bahwa Kita khawatir ini Juga hanya Sebuah permainan saja Data yang diberikan Kepada kami Kartu Kartu tani yang Dijetak itu sudah 15 Apa 15 Juta Kartu tani Per kartu tani Itu 200 Eh 20 ribu Harganya Sehingga Itu Waktu itu Hanya untuk Menjetak kartu tani Yang tidak ada Manfaatnya itu 300 miliar Sehingga ini kan Dana yang Yang saya pikir Sangat Mubadir Sehingga Sehingga Oke kartu tani Dipakai Tapi siapkan Infrastrukturnya Tapi Kalau RDKK Masari Saya sampaikan bahwa RDKK ini Justru ini sumber Dari Kekacauan dari Distribusi ini Gitu ya Kalau mau Apa Lebih rapi Nanti pihak PI Punya Kontrol Kemudian pihak Pemerintah Merapikan Nah Sisi lain Yang saya soroti Dari sisi Kenapa harganya Juga tidak terkendali Dari kenakalan-kenakalan Yang ada itu Adalah Bagaimana Kemudian peran Distribusi Yang hari ini Diperankan oleh Pupu Indonesia PIHC Nah ini juga Harusnya ada Tanggung jawab Bagaimana Mengendalikan Mengontrol Sampai kepada Tingkat Pengejar Nah ini yang Tidak Begitu saja Kemudian Menyalahkan Pengejar Karena memang Kewenangan Rekrutmen Ini kan ada Di PI Distributor Yang menentukan Adalah PI Pupu Indonesia Para Pengejar Para toko-toko Ini adalah Yang menentukan Juga distributor Sehingga Sebenarnya Memang Kalau terjadi Penyelewangan Di tingkat ini Ini tanggung jawab Penuh Ada Harusnya ada Di PI Selaku Penanggung jawab Dari sisi Distribusi Seperti itu Mas Ari Baik Berarti tadi Di highlight Bahwa Salah satu Yang buat Ruut Ini adalah RDKK Elektronik Itu Sumber masalahnya Di situ Tapi Kalau saya Baca Berita-berita Di media Online RDKK Itu sebenarnya Direkomendasikan Oleh BPK Dan KPK Untuk Memperbaiki Sistem Pengelolaan Dan distribusi Terkait Pupuk Subsidi Itu Jadi Apakah Ini Yang salah Itu Konsepnya Atau Diprakteknya Dari RDKK Ini Ya Cara Mencari Datanya Itu Yang kita Permasalahkan Jadi Datanya Diberikan Kepada Diserahkan Yang menggali Ada para Petugas lapangan Yang kita Sebut dengan PPL Sementara Apa Alat Untuk Kemudian Itu Tidak Dilengkapi Baik Dari Sisi Mungkin Bukan Mungkin Sisi Pendanaan Sisi Ya support Support Seperti itu Tidak Lekokan Sehingga Yang kami Temukan Itu adalah Copy Pasteur Data Dari Tahun Ketahun Seperti itu Sehingga Ini kan Data yang memang Tidak valid Dan Satu lagi Catatan kita Bahwa Karena Ini Pemerintah Daerah Sudah tahu Subsidi Ini Hanya bisa Memenuhi Ya Maksimal 40% Dari Anggaran Yang disiapkan Pemerintah Sehingga Sangat Mungkin Terjadi Dan Faktanya Memang Begitu Terjadilah Pengelumungan Data Karena Yakin Bahwa Yang Diberikan Angkanya Oleh Pemerintah Sekitar 40% Wajar Kalau Datanya Dinaikan Dengan Harapan Nanti Juga Dia Mendapatkan Angka Subsidi Luasannya Itu Tinggi Itu Yang Terjadi Seperti Jadi Kalau Dari Sisi Rekomendasi KPK Dan BPK Tidak Ada Masalah Dari Sisi Sistem Cuma Bagaimana Recruitment Atau Mendapatkan Data Ini Yang Kemudian Kita Soalkan Khususnya Dalam hal Ini Adalah Pemerintah Nah Ada Satu Hal Lagi Yang Memang Ini Juga Harus Dipikirkan PPL Hari Ini Dengan Otonomi Daerah Bukan Lagi Ada Di Bawah Kementerian Pertanian Ini Juga Jadi Masalah Tersendiri Mereka Menjadi Di bawah Pemerintah Daerah Sehingga Untuk Memerintahkan Untuk Menginstruksikan Dan lain Ini Tidak Bisa Secara Langsung Sehingga Ini Juga Harus Menjadi Pemikiran Tersendiri Bagaimana Kemudian PPL Ini Harusnya Langsung Di bawah Kementerian Pertanian Bukan Di bawah Pemerintah Daerah Ini Menurut Efektivitas Baik Untuk Tadi Balik lagi Ke RDKK Pak Kan Untuk Terdaftar Atau Masuk Sebagai Petani Yang Terdaftar Di RDKK Itu Harus Masuk Kelompok Tani Sementara Sebenarnya Kalau Kita Lihat Faktualnya Banyak Petani-petani Yang Cenderungnya Ada yang Mandiri Atau Dengan Komunitas Komunitas Yang Lebih Kecil Dibanding Kelompok Tani Itu Ini Bagaimana Meng-cover Mereka Ini Sebenarnya Kalau Dari Sisi Rekrutmen Bukan Harus Menjadi Itu Tetapi Dia Memiliki Lahan Ini Juga Masalah Tersendiri Makanya Dari Tadi Kita Sebut Sumber Awal Masalahnya Ini Adalah Di RDKK Itu Sendiri Dari Sisi Rekrutmen Data Dan Kemudian Proses-prosesnya Yang Ada Jadi Yang Di Data Awalnya Yang Akan Mendapatkan Subsidi Atau Mendapatkan RDKK Adalah Yang Punya Lahan Artinya Yang SPT Nya Atas Nama Pemilihan Permasalahan Kadang Adalah Para Petani Kita Rata-rata Petani Pegarap Ini Terjadi Masalah Sedih Oleh Karena Itu Digantilah Menjadi Kartu Tani Siapa Pemegang Kartu Tani Itulah Yang Mendapatkan Tanpa Harus Itu Nah Yang Jadi Tadi Kartu Tani Sudah Dibagikan Sedembilian Rupa Belum Siap Sarana Prasarananya Sehingga Menjadi Masalah Lagi Jadi Memang Secara Konsep Ini Bagus Kartu Tani Tapi Hayuk Siapkan Dan Kunci Utamanya Nanti Adalah RDKK Kalau Mungkin Pemerintah Mau Tetap Melakukan Subsidi Berupa Supaya Tepat Sasaran Itu Mas Hari Oke Baik Terima kasih Pak Dokter Hewan Selamat Pemirsa Kita akan Bahas Lebih Lanjut Terkait Persoalan Pupuk Ini Tapi Kita Saksikan Dulu Pesan Berikut Kalau Dibilang PKS Menyandra RUT PKS Saya Juga Bingung Menyandranya Dari Mana Karena Kalau Di Parlemen Ini Khususnya Di Balek Dalam Setiap Akhir Pembahasan Sebuah Rancangan Undang Undang Kan Selalu Ada Pandangan Mini Fraksi Nah Pandangan Mini Fraksi Ini Bisa Sama Semua Fraksi Bisa Beda Beda Dan Ini Demokrasi Perbedaan Pandangan Fraksi Selama Itu Punya Argumentasinya Masing Masing Punya Datanya Masing Dan Datanya Adalah Data Yang Akurat Itu Sebuah Hal Yang Wajar Dan Satu Bentuk Demokrasi Di Dalam Sebuah Parlamen Gitu Sih Selamat datang Kembali Di PKS Legislative Corner Membahas Isu Dari Sudut Yang Pas Bersama Saya Arief Terutama Dan Pak Dokter Hewan Selamat Baik Kita Lanjutkan Pak Tadi Sudah Disebutkan Bahwa Harga Pupuk Non-subsidi Dan Harga Pupuk Subsidi Ini Gap Lumayan Tinggi Lumayan Jauh Seperti Itu Akhirnya Karena Gap Ini Lumayan Jauh Banyak Terjadi Penyelewengan Di Tingkat Distributor Maupun Bahkan Di Kiosk Nah Ini Sebenarnya Bagaimana Akhirnya Pemerintah Yang Harus Dimaksimalkan Untuk Mencegah Penyelewengan Khususnya Yang Subsidi Ini Pak Ya Jadi Yang Jelas Pemerintah Harus Secara Serius Duduk Bersama Dengan PI Untuk Minta Pertanggungjawaban PI Supaya Pemerintah Tidak Disalahin Terus Bukan Berarti Saya Membilang Pemerintah Ada Porsi Yang Memang Harus Dilakukan Oleh PI Untuk Melakukan Kontrol Kepada Jalur Distribusi Yang Berikutnya Memang Harus Dipikirkan Antara Harga Yang Sangat Tinggi Antara Harga Non-subsidi Dan Harga Subsidi Ini Sehingga Nampaknya Memang Perlu Dilakukan Ya Perlu Ditentukan HIT Dari Pupuk Yang Non-subsidi Ini Sehingga Ini Juga Akan Memberikan Barangkali Akan Memberikan Itu Sisi Lain Kan Ya Namanya Ini Mas Namanya Apa Kepentingan Apa Ekonomi Yang Keserakahan Dari Sisi Kemanusiaan Ini Kan Siapapun Punya Jiwa-jiwa Yang Memang Cenderung Serakah Sehingga Ini Yang Potensi Potensi Ini Yang Kita Di Saat Memang Kondisi Kemis Kemiskinan Petani Kita Yang Tidak Bisa Menebus Sehingga Ini Dimanfaatkan Orang Yang Punya Uang Untuk Dibeli Haknya Dari Petani Itu Kemudian Dijual Menjadi Buku Non-subsidi Ini Jadi Permasalahan Yang Tersilir Karena Itu Kalau Saya Secara Prinsip Secara Ini Coba Dikaji Oleh Pemerintah Petani Kita Tetap Harus Disubsidi Petani Kita Tetap Harus Disubsidi Cuma Subsidinya Dalam Bentuk Apa Kalau Kemudian Pupuk Ini Terus Berlarut Terus Menimbulkan Kegaduhan Bahkan Kemudian Tidak Hanya Disalahgunakan Orang Orang Yang Punya Uang Dalam Mafia Pupuk Tetapi Juga Tidak Tepat Sasaran Yang Akhirnya Merubikan Petani Kita Coba Kita Pikir Ulang Subsidinya Mau Jadi Subsidi Apakah Subsidi Pasar Panen Atau Dalam Bentuk Subsidi Harga Atau Subsidi Yang Memang Kita Pikirkan Bawa Konsep Sehingga Bisa Tepat Langsung Masuk Pada Petani Pada Prinsipnya Petani Itu Karena Urusan Perut Jadi Mereka Kalau Urusan Bertani Mereka Tidak Bisa Makan Kalau Tidak Bertani Maka Pupuk Ini Dengan Sendirinya Dia Akan Usahakan Dengan Catatan Harganya Bisa Dijamin Oleh Pemerintah Ini Apa Inilah Kehadiran Pemerintah Yang Saya Maksud Jadi Dengan Merawatnya Seperti Ini Sudah Bertahun Tahun Apakah Kemenarus Terus 10 Orang Tidak Dibikirkan Mengalihkan Subsidi Dalam Bentuk Yang Lain Dalam Kalau Saya Setuju Dengan Subsidi Pasca Panen Ini Makanya Oleh Karena Itu Kemarin Begini Mas Terkait Dengan Pupuk Ternyata Awalnya Kenapa Dana Yang Sedemikian Rupa Kira-kira 25 Sampai 30 Triliun Dalam Rentang Sekian Waktu Itu Yang Disubsidi Itu Dari Sisi Jenis Tanamannya Atau Komoditi Pangannya Itu Ada Sekitar 70 Komoditi Pangan Ini Kan Sesuatu Yang Tidak Realistis Setelah Kita Kaji Maka Kemudian Panja Merekomodisikan Dari 70 Itu Sederhanakan Sehingga Dengan Uang Terbatas Insyaallah Capeahnya Akan Meningkat Oleh Karena Itu Salah Satu Rekomendasi Kemarin Yang Disampaikan Oleh Panja Kepada Pemerintah Kira-kira Menjadi 11 Komoditi Yang Harus Dilakukan Subsidi Dengan Dilakukan Subsidi 11 Tanaman Pangan Ini Kita Memberikan Patokan Saja Tanam Komoditi Yang Berpengaruh Kepada Dibut Kebutuhan Pangan Masyarakat Yang Berpengaruh Kepada Inflasi Silahkan Pemerintah Tentukan Sedih Tapi Harus Diturunkan Dari 70 Sekitar Itu Kan 70 Komoditi Pangan Kan Tidak Semuanya Harus Disubsidi Nah Ini Kekacauan Awal Ternyata Ada Disitu Setelah Kita Dalami Dalam Buntuk Panjang Nah Kemarin Kita Putuskan Kita Rekomendasikan Turunkan Kira-kira Menjadi 11 Ini Akan Peningkatan Coverage Dengan Dana Yang Sama Yang Berikutnya Tadi Udahlah Jangan Pakai ARKKK Karena Sumber Masalah Tetapi Pakai Luasan Lahan Tanaman Pangan Yang Ada Di Daerah Dalam Hal ini Kita Pembagiannya Proporsional Antara Provinsi Nanti Biarkan Ke daerah Ke kabupaten Kota Yang Menurunkan Yang Membagi Adalah Provinsi Karena Mereka Tahu Wilayahnya Tetapi Itungannya Kita Berdasarkan Luasan Lahan Tanaman Pangan Kalau Itu Yang Terjadi Insyaallah Kesemperawutan Menurut Kajian Kami Itu Akan Teratasi Begitu Mas Hari Baik Pak Selamat Terkait Pupuk Saksidi Pak Saya Membaca Sekilas Diaturannya Itu Yang Berhak Mendapatkan Pupuk Subsidi Adalah Petani Yang Mempunyai Luasan Lahan Itu Di bawah 2 Hektare Dan Ini Ternyata Menjadi Mayoritas Petani Kita Ternyata Di bawah 2 Hektare Dan Ini Semuanya Perlu Dapat Subsidi Apakah Perlu Untuk Diturunkan Standar Luasan Lahan Ini Agar Average Dari Pupuk Subsidi Ini Tidak Terlalu Banyak Atau Jadi Mayoritas Pengeluaran Seperti itu Atau bagaimana Ya Memang Ini Yang Salah Satu Juga Menjadi Diskusi Kita Asumsinya Jadi Kalau 2 Hektare Itu Justru Kondisi Yang Yang Perlu Kita Pikirkan Begini Kalau Di Jawa Petani Punya Tanah 2 Hektare Itu Sudah Sudah Kaya Dia Mas Itu Harusnya Justru Tidak Disubsidi Tapi Kalau Di Luar Jawa Punya Tanah 2 Hektare Itu Belum Seberapa Dia Nah Ini Memang Kita Yang Menjadi Diskusi Kita Seperti itu Ya Sebenarnya Kita Apresiasi Kalau Dari Sisi Konsep Jadi Kartu Tani Ini Menjadi Solusi Kalau Sudah Ada Kesiapan Dari Seluruh Perangkatnya Yang Ada Gitu Mas Jadi Kalau Dari Luasan Kita Sambah Salah Jadi Patokan Antara Di Jawa Dan Di Luar Jawa Ini Juga Berbeda Sehingga Ini Justru Akan Menimbulkan Kecemburuan Kalau Kemudian Kita Apa Lakukan Perubahan Perubahan Jadi Seperti itu Kondisinya Oke Baik Balik lagi Ke soal Tadi Pak Banyaknya Negara Produsen Pupuk Yang Akhirnya Menghentikan Atau Melakukan Pembatasan Ekspor Dari Pupuk Mereka Karena Berpikir Untuk Menuhi Kebutuhan Dalam Negeri Masing-masing Nah Ini Apakah Perlu Akhirnya Ketika Kita Kesulitan Pupuk Di Tanah Air Produksi Kita Terbatas Lalu Kita Tetap Butuh Impor Dari Negara Lain Apakah Perlu Untuk Melakukan Diplomasi Seperti itu Pak Kalau Impornya Impor Dari Bahan Baku Seperti Pospat Seperti Begitu Justru Pernyataan Dan data Yang diberikan Kepada Kami Bupuk Bupuk Indonesia Melakukan Ekspor Kenapa Dilakukan Ekspor Memang Dari sisi Itung-itungan Bisnis Mereka Lebih Untung Ekspor Dijual Ke Dalam Negeri Lebih Murah Apalagi Kalau Kemudian Tadi Ada Subsidi Yang Kemudian Bisa Dimainkan Jadi Secara Bisnis Itung-itungan Pupuk Indonesia Itu Lebih Senang Ekspor Dari sisi Jumlah Sehingga Mereka Dari sisi Jumlah Meyakinkan Kada Kami Bahwa Tidak Ada Tidak Ada Kekurangan Yang Jadi Masalah Hari Ini Sebenarnya Adalah Kekurangan Uang Pemerintah Untuk Menyiapkan Uang Terkait Dengan Pupuk Subsidi Itu Saja Nah Sekarang Bagaimana Pemerintah Harus Hadir Bersama Pupuk Indonesia Mengawal Supaya Pupuk Subsidinya Tetap Apa Tetap Tepat Tepat Sasaran Di Saat Yang Sama Tidak Dimanfaatkan Lo Oknum Oknum Yang Kemudian Ingin Melaksanakan Itu Kalau Memang Masih Mau Bertahan Pada Subsidi Pupuk Pada Petani Jadi Kalau Dari Sisi Kelangkaan Ini Lebih Kepada Mafia Mafia Yang Memainkan Ini Kalau Dari Sisi Jumlah Data Yang Diberikan Kami Pupuk Indonesia Cukup Gitu Baik Pak Selamat Saya Membaca Laporan Dari Kompas Yang Menyebutkan Sebenarnya Banyak Di Bawah Di Kios Menjual Pupuk Subsidi Itu Yang Akhirnya Melanggar Aturan Yang Sebenarnya Sudah Ditetapkan Oleh Kementerian Terkait Distribusi Dari Pupuk Subsidi Karena Pupuk Subsidinya Terbatas Sementara Banyak Petani Yang Membutuhkan Seperti Itu Akhirnya Yang Diberikan Bukan Hanya Yang Terdaftar Tapi Juga Orang Orang Yang Tidak Terdaftar Jadi Dibagi Rata Itu Sebenarnya Secara Aturan Menyalahi Sebenarnya Kalau Dari Pak Selamat Melihatnya Seperti Apa Ya Justru Itu Mas Aturannya Yang Kemudian Juga Harus Terus Di Perbarui Karena Itu Juga Cukup Menyulitkan Dari Kondisi Toko Pengejar Kita Jadi Begini Mas Kondisi Yang Terjadi Di Lapangan Karena Kita Juga Sering Komunikasi Langsung Dengan Baik Toko Maupun Begitu RDKK Diberikan Kepada Toko Ini Dia Tidak Mengacu Kepada Dimana Dia Tinggal Pokoknya Ada Data Dari Sini Wilayahnya Di Sini Kebayang Satu Toko Ada Di Satu Desa Ini Petani Yang Harus Mendapatkan RDKK Itu Dari Desa Lain Nah Ini Terjadinya Seperti Itu Sebagian Besar Seperti Itu Sehingga Bagi Petani Untuk Mengambil Kesertu Nah Dari Sisi Toko Dia Kan Ngitung Bisnis Mas Kalau Uang Saya Sudah Saya Pakai Nebus Pupuk Kemudian Tidak Segera Diambil Oleh Petani Yang Punya Jatah RDKK Dengan Berbagai Alasan Terutama Masalah Jauh Dia Harus Datang Dengan Ojek Yang Biayanya Juga Cukup Maka Dengan Sendirinya Bagaimana Caranya Saya Sebagai Toko Uang Saya Ini Jadi Oleh Karena Itu Saya Pikir Ini Aturan Pemerintahan Ini Nah Distribusi Ini Keluarnya Ini Dari Kementerian Perdagangan Mas Bukan Dari Kementerian Pertanian Sehingga Ini Yang Kita Permasalahkan Beberapa Kali Kami Ingin Audient Juga Dari Situ Juga Tidak Belum Terlaksananya Karena Berbagai Hal Sehingga Menyulitkan Untuk Kemudian Kita Duduk Bersama Menyelesaikan Ini Perdagangan Wilayahnya Juga Di Komisi Lain Bukan Komisi Empat Di Saat Yang Sama Di Lapangan Kondisinya Ya Sangat Memungkinkan Untuk Kemudian Tadi Yang Disebut Dengan Para Pengejar Atau Toko Pengejar Ini Salah Dari Sisi Aturan Karena Begitu Kondisinya Mas Jadi Kalau Kita Sebagai Pedagang Ya Kita Harus Jujur Bahwa Kalau Saya Uang Saya Udah Disitu Tidak Ditebus Oleh Itu Ya Lama-lama Kita Bangkrut Juga Nah Ini Nanti Berpengaruh Kepada Distributor Sehingga Distributor Juga Akhirnya Memainkan Bagaimana Pupuknya Dia Akhirnya Keluar Dari Itu Itu Yang Terjadi Begitu Saya Juga Ngobrol Dengan Distributor Akhirnya Seperti Itu Mas Sampai Ada Distributor Yang Mengatakan Pak Uang Saya Daripada Tidak Kembali Apa Pupuk Akhirnya Uang Dia Harus Memberikan Semacam Konsiniasi Kepada Para Toko Karena Tokonya Juga Mengambil Karena Kondisi Sebelumnya Seperti Itu Akhirnya Kalau Sudah Memberi Konsiniasi Kebawah Lama-lama Uang Mereka Juga Macet Sehingga Hari Ini Yang Terjadi Jadi Distributor Itu Agak Susah Maksudnya Agak Pada Enggan Untuk Jadi Distributor Pupuk Ini Jadi Kondisinya Seperti Itu Mas Yang Terjadi Yang Disebut Dengan Pelanggaran Pelanggaran Itu Nampaknya Memang Ada Beberapa Yang Usul Kesengajaan Tapi Ada Juga Yang Faktor Menyulitkan Mereka Sehingga Secara Tidak Diketahui Mereka Melanggar Itu Kondisinya Seperti Itu Oke Baik Pak Selamat Kita Rehat Dulu Sejenak Pemirsa Kita Saksikan Video Singkat Berikutnya Maka Dengan Memohon Riva Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mengucapkan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Saya Mengatakan Acara Mimbar Demokrasi Dan Kebangsaan Resmi Dibuka Dibuka Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meribuai Segala Langkah Kita Untuk Memperbaiki Kondisi Bangsa Indonesia Dan Negeri Yang Sama-sama Dibuka Acara Mimbar Demokrasi Dan Kebangsaan Ini Adalah Rangkaian Program Dan agenda Strategisnya Praksi PKS Mimbar Ini Memang Sengaja Kita Buka Sebagai Ruang Untuk Membahas Masalah Masalah Kondamental Demokrasi Dan Kebangsaan Dalam Perspektif Yang Jernih Dan Mencerdaskan Saya Saya Mengucapkan Terima kasih Dan Memberi Apresiasi Ke Fraksi PKS Dan Mengadakan Cara Yang Sangat Kemudian Mimbar Demokrasi Menjadi Inisiasi Oleh Praksi PKS Selamat datang kembali Persoalan-persoalan Lain Di tingkat Distributor Dan Pengecer Tapi Akhirnya Nanti Ketika Harga Pupuk Ini Terus Melambung Yang Non-subsidi Dan Subsidi Ini Sulit Dicari Ini Otomatis Petani Sulitan Untuk Mendapatkan Pupuk Dan Akhirnya Pupuk Yang Diberikan Kepada Tanaman Tanaman Mereka Ini Mungkin Jumlanya Lebih Sedikit Jadi Kurang Gizi Dan Sebagainya Nah Ini Sebenarnya Solusinya Itu Seperti Apa Yang Jadi Gini Kalau Yang Jelas Apa Transformasi Dan Teknologi Hari Ini Harus Dimanfaatkan Sisi Lain Kita Kembali Kepada Apa Pada Organik Yang Tadi Seperti Saya Sampaikan Di Awal Bahwa Pemerintah Hari Ini Mempelopori Dan Program Program Sudah Dilakukan Cuma Kemudian Bagaimana Efektivitas Program Ini Yang Kemudian Harus Kita Kontrol Saja Seperti Itu Mengembalikan Kesuburan Tanah Mengurangi Ketergantungan Pada Pupuk Kemiawi Kemudian Bagaimana Mengembalikan Kesuburan Dengan Organik Saya Pikir Ini Program Ini Sudah Dimulai Tetapi Relatif Lebih Kecil Dan Saya Pikir Ini Perlu Nah Permasalahannya Adalah Regulasi Regulasi Yang Memang Cukup Menyulikan Jadi Ini Keluhan-keluhan Dari Beberapa Teman Produsen Dari Pupuk Organik Ini Kan Juga Sedemikian Rupa Apalagi Kemudian Program Yang Digulirkan Oleh Pemerintah Ini Menjadi Kritik Bagi Saya Dari Saya Kepada Pemerintah Program Tentang Pupuk Pupuk Organik Ini Biarkan Saja Lepaskan Jangan Diberikan Apa Ditunjuk Jadi Ini Program Pemerintah Artinya Diberikan Bantuan Berupa Pupuk Subsidi Bukan Pupuk Subsidi Bantuan Dalam Bentuk Pupuk Organik Yang Distributornya Ditunjuk Oleh Pemerintah Ini Kan Juga Kalau Menurut Saya Biarkan Bersaing Karena Kuantasnya Suki Akan Terkontrol Di Lapangan Ini Jadi Saya Pikir Pemerintah Harus Hadir Mempelopori Untuk Kemudian Kita Kembali Ke Organik Sebagaimana Secara Luas Dan Dunia Internasional Sudah Mempelopor Nah Terkait Dengan Harga Pupuk Yang Harus Mahal Disitulah Harusnya Memang Pemerintah Hadir Jadi Jadi Jangan Sampai Petani Kita Ini Seperti Autopilot Ada Nggak Ada Pemerintah Itu Nggak Ngaruh Jadi Hari Ini Keluhan Pemerintah Semakin Berulang Saat Panen Harganya Murah Kemudian Saat Bercocok Tanam Susah Pupuk Nah Ini Cerita Berulang Sehingga Dimana Pemerintah Hadir Jadi Saya Melihat Bisa Selama Mau Serius Dari Sisi Itu Dan Semuanya Jangan Diukur Dengan Murni Untuk Kemudian Kita Melakukan Pemberdayaan Kita Khawatir Kan Sekarang Ukurannya Itu Ukuran Apa Kepentingan Politik Dan Juga Kepentingan Ekonomi Yang Mengabekan Dari Kesejahteraan Rakyat Ini Yang Saya Pikir Khususnya Kesejahteraan Petani Jadi Seperti Itu Kalau Pemerintah Mau Saya Yakin Bisa Diberikan Subsidi Pas Kapanen Bisa Bisa Alasannya Tidak Punya Duit Itu Belum Dimulai Seperti Itu Mas Baik Dokter Hewan Selamat Jadi Mungkin Persoalan Klasik Kita Salah Satunya Juga Di Anggaran Tadi Kan Terkait Subsidi Saja Itu Hanya Bisa Maka Kira 30 Sampai 40 Persen Kalau Tidak Salah Dari Jumlah Yang Seharusnya Bisa Dialokasikan Apalagi Nanti Ditambah Dengan Tadi Yang Pak Dokter Hewan Selamat Kepulkan Terkait Subsidi Pasca Panen Itu Sebenarnya Kalau Dengan Anggaran Yang Terbatas Apakah Perlu Dibagi Untuk Subsidi Tadi Atau Kita Pilih Salah Satu Saja Yang Memungkinkan Jadi Pupuk Ini Diapus Sajalah Nanti Diganti Dengan Full Pasca Panen Kalau Saya Setuju Itu Mas Ganti Dengan Pasca Panen Tinggal Bagaimana Mengumpulkan Uang Pemerintah Untuk Kemudian Kita Support Program Itu Sehingga Petani Kita Sejahtera Kalau Kita Bilang Punya Uang Saya Juga Akan Koreksi Dari Segini Mas Program Pangan Dari Kita Itu Tidak Jelas Seperti Food Estate Kita Akhirnya Harus Masuk Kesana Gitu Loh Kalau Kita Bila Tidak Punya Uang Food Estate Uang Triliunan Menjadi Proyek Yang Tidak Jelas Itu Apakah Pemberdayaan Pada Petani Kecil Enggak Itu Dari Sisi Konsepnya Itu Tidak Melibatkan Para Petani Petani Yang Memang Sudah Bercocok Tanam Dari Dulu Dari Sisi Lokasi Dan Kajian Tidak Mendukung Untuk Itu Semuanya Bayangin Kalau Kita Mau Jujur Uang Triliunan Yang Dipakai Menggarap Lahan Di Luar Jawa Kita Bukan Masalah Luar Jawa Atau Di Jawa Bukan Tetapi Dari Sisi Efektivitas Produksi Bagaimana Yang Ada Di Sumatera Yang Di Kalimantan Uang Triliunan Untuk Membangun Sarana Prasarana Yang Mendukung Terjadinya Proyek Food Estate Debeluk Dengan Hasil Yang Belum Bisa Di Pertanggung Jawabkan Dari Sisi Awal Dan Sekarang Sudah Terbukti Tidak Menunjukkan Hasil Yang Signifikan Antara Anggaran Yang Dipakai Dan Juga Hasilnya Sementara Dijawa Kalau Kita Mau Bicara Tentang Lahan PTPN Kemudian Juga Perhutani Banyak Tanah Yang Anggur Yang Pasar Indonesia Rakyatnya Sebagian Besar Pangan Yang Pangan Itu Ada Disini Kenapa Tidak Difokus Jadi Kalau Kita Bilang Tidak Punya Uang Itu Triliunan Untuk Food Estate Yang Gagal Sehingga Ini Masalah Fokus Keserusan Pemerintah Untuk Bicara Tentang Ketahanan Pangan Dengan Konsep Yang Benar Pemberdayaan Pada Petani Yang Berujung Kepada Kesejahteraan Petani Masalah Kemauan Dan Kefokusan Yang Tidak Pas Jadi Jadi Seperti Itu Kita Akhirnya Merebet Merebet Ke Food Estate Ini Kalau Udah Bicara Tentang Tentang Petani Yang Dikaitkan Dengan Pemerintah Tidak Punya Uang Seperti Itu Oke Baik Pak Dokter Ewan Selamat Mungkin Kita Bisa Cek Ini Mungkin Ada Pertanyaan Dari Netizen Atau Pemirsa Yang Menyaksikan Siaran Ini Mungkin Bisa Ditampilkan Teman Teman Operator Tidak Ada Oke Baik Mungkin Cukup Sekian Pak Dokter Hewan Selamat Terima Kasih Atas Pemaparannya Yang Sungguh Luar Biasa Terkait Pupuk Dan Juga Segala Permasalahannya Karena Bagaimanapun Tadi Tujuan Kita Adalah Pesejahteraan Rakyat Di akhir Dan Untuk Mencapai Sana Tentu Perlu Untuk Mensejahterakan Petani Dan Fokus Pada Ketahanan Pangan Salah satu Faktor Yang bisa Mendorong Tadi Ketahanan Pangan Dan Kedaulatan Pangan Itu yang Paling penting Dengan Dengan Undang Buk Maupun Youtube Youtube Kami Yang Ada Di Bawah Layar Itu Bisa Dilihat Untuk Terus Mendapatkan Informasi Terbaru Dan Terupdate Dari Praksi PKS DPRRI Khususnya Dari Anggota Legislatif Terbaik Kami Saya Ariput Terutama Pamit Undur Diri Mohon Maaf Apabila Ada Banyak Kesalahan Dalam Acara Ini Wabili Tafikuladaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Selanjutnya Terima Kasih Pak Selamat Sama Sama Assalamualaikum Wabarakatuh Keadilan Kan terhujung Dengan Semangat Berjuang Kamu Beradab Kuran Tuhan Jadi Berdongan Untuk Majukan Rubi Persada Indonesia Hantai Keadilan Sejauh Keluar Kau Tangan Makin Kita Bersama Lahirkan Pemimpin Adil Sejati Wujudkan Rakyat Adil Sejahtera Sudara Tang Hantai Erhm Tuhan Tuhan Standing Tejati KP 12 Tuhan 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 Aus Tuhan Tuhan Sampai keadilan sejauh Tuhan Kau dapat bagi kita bersama Lahirkan pemimpin adil sejati Wujudkan rakyat adil sejatera Sampai keadilan sejatera Kau dapat bagi kita bersama Lahirkan pemimpin adil sejati Wujudkan rakyat adil sejatera Wujudkan rakyat adil sejatera Wujudkan rakyat adil sejatera Wujudkan rakyat adil sejatera